We have a 1.38 in progress, reporting district, division plus master beat, prepare for launch in 3, 2, 1 Nah, itu dong dijawab salamnya, karena itu dah doa Ya kembali lagi bersama kami di Taman Baca Podcast Berkarya berbagi dan bermanfaat Kebetulan kita di sesi ini sudah kedatangan arah sumber Yaitu Kang Sulaiman Sulaiman Daud Sulaiman Daud Kok ngeborong sih? Sulaiman Daud lagi Itu kan dua nama Nabi kan? Kalau misalkan Sulaiman itu Nabi yang Nabi yang paling ini, cerdas Yang paling cerdas Nabi yang cerdas, bisa berbagai bahasa Bahasa hewan Bahasa bilata Bahasa hewan, bahasa bilata, sampai angin pun mengerti bahasa dia Terus kalau Nabi Daud? Dia adalah seorang raja Raja? Nabi yang paling sabar? Termasuk Termasuk orang-orang yang sabar ya? Termasuk orang-orang yang sabar Oke, Sulaiman Daud Bagus, nama yang bagus, nama yang indah Seperti orangnya Insya Allah Amin Selanjutnya itu Ngomong-ngomong lahir di mana? Saya asli orang Sukabumi Sukabumi mana? Sukabumi Gutara Tepatnya di Cidahu 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 City? Kota sedikit Kota sedikit Cidahu di Pondokasok? Babakan Pari tepatnya Kalau alamat lengkapnya Kampung Pasir Kampung Pasir Babakan Pari Pada tanggal? 7 April 1996 7 April 1996 Wah, berarti sudah 25 tahun sekarang ya? 24 tahun Jalan 25 Insya Allah Kan sudah kelewat April aja Oh iya betul Kelewat beberapa Dulu SK di mana? Sekolah dasar di SDN Dukuh Dukuh? Ya Dukuh Dekat dengan rumah SMP? SMP di SMP Negeri 1 Cidahu Lagi 1 Cidahu SMA Di MA Iannatutolibin Iannatutolibin Subhanallah Alhamdulillah Dan sekarang? Sekarang Saya sedang menempuh Perjalanan Perjalanan? Di STAI Karisma Cicuru STAI Karisma Cicuru STAI Sekolah Tinggi Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Karisma Cicuru Dan sekarang sedang di semester berapa? Sedang di Kalau disebutin semesternya Agak ini ya Agak terlapap jauh gitu Semester akhir aja Terakhir Terakhir Ngambil Prodi Ngambil Prodi Pendidikan Agama Islam Oh bener Siap Ustaz Iya Soalnya kan ngomongin pendidikan Kita manggil guru-guru kita kan Ustaz gitu Ustaz itu kan singkatan ya Uswatun Talamir Kayak gitu kan? Bukan? Juga Jadi satu percontohan Insya Allah ya Ustaz Kita berbincang Tapi bukan usia kok Kita menggara-nggara Gak usah panggil Ustaz Biasa aja Panggil apa? Pres? Gak usah Pres? Tung? Apa? Apa aja deh Selain Ustaz Oke Kebetulan sekarang menjabat sebagai? Saya sebagai ketua dewan eksekutif mahasiswa STAI Karisma Perjalanan 2019-2020 Oh iya Jadi ketua BEM periode Corona ya? Bisa jadi Karena separuh daripada perjalanan BEMnya itu sekarang situasi Corona kan? Iya sekarang menuju semester kedua Kalau di DEMA DEMA ya kalau PTI itu dewan eksekutif mahasiswa Ngaruh gak itu sama kegiatan Corona? Oh tentu saja Ngaruh banget? Pengaruhnya luar biasa Luar biasa Contohnya? Kalau kita pra pandemik Itu kan perkulian biasa aja di kampus Tetap muka sekarang sudah beralih Beralih ke Apa? Melalui media online Daring Daring? Iya Daring jadi ya kita online Iya Daring Kuatannya ada tapi? Semua tergantung pada usaha Usaha masing-masing? Usaha masing-masing Kampus gak kasih? Selama ini Kita belum ada subsidi dari kampus Belum ada subsidi Tapi BEM sendiri mengajukan gak ke pihak rektorat? Tentu saja Tentu saja Cuman Belum Apa? Belum direspon Oh belum direspon Oh Iya semoga lah Ada solusi yang terbaik ya Amin Terus juga Mengenai profil kampus tuh STI Karisma tuh Tempatnya dimana secara geografis? Cara geografis STI Karisma Cicurug ada di Ciutara 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 Tepatnya di Yayasan Kehiyaici Anggijen Anggijen Iya Itu berdiri sejak tahun? Sejak tahun 1996 Kalau usaha Berarti seumur dengan kita ya? Iya Kampus berdiri kita lahir? Oh iya Betul juga ya Rupanya udah Usia-usia kita ya Iya Gila kan sudah melewati Pasir-pasir remaja Dan menuju dewasa Semoga saja semakin baik kan Iya Terus buat Ada berapa prodi di sana? Saat ini Kita baru ada Dua prodi Dua prodi Yaitu Prodi pendidikan agama Islam Dan itu udah terakreditasi Akreditasinya B Kemudian Prodi PGMI PGMI Iya Udah terakreditasi juga Kemudian Kalau lembaganya juga Udah terakreditasi Lembaga apa? Lembaga Kampus Kampusnya Sudah terakreditasi Total mahasiswa ada berapa? Kalau total mahasiswa Itu 600 lebih 600 lebih? 600 lebih Semuanya regular Atau ada karyawan? Ada kelas karyawan juga Lebih dominan mana Antara karyawan dan agar? Lebih dominan karyawan Karyawan? Kelas karyawan Kenapa? Ya kita tahu sendiri Di Sukabumi Utara ini Itu Adalah Wilayah industri Industri Wilayah industri Termasuk Industri cygro Maksudnya Apa? Secara geografis kan kita Termasuk wilayah industri Karena banyak sekali Pabrik-pabrik Yang memproduksi Yang memproduksi Berbagai Berbagai Produknya Masing-masing Otomatis Hal itu Akan mempengaruhi Orang-orang Yang ada Di lingkungannya Terus itu gimana Kalau kelas karyawan Itu kan belajarnya malam ya? Beda gak sih Belajar malam Sama belajar siang? Kalau di STI Karisma Kita Kelas karyawan itu Setiap hari Sabtu dan Minggu Jadi Teman-teman Yang Apa? Yang karyawan Itu setelah selesai Apa? Maksudnya Mau Kuliah itu Setiap hari Sabtu Itu dimulai pada Pukul 13 13 Sampai Sampai Selesai Tergantung Ngata perkuliahannya Kalau Minggu Itu dari pagi Sampai Sore Yang malam ada gak? Tidak ada kelas malam Belum ada kelas malam Oh belum ada Ya kiranya saya ada kelas malam Enggak Kalau buat lagu itu sendiri Anda ambil Legural Reguler 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 Atau Kelas biasa aja ya? Kelas biasa atau kelas karyawan? Saya ambil karyawan Oh karyawan Jadi sekolahnya Eh kuliahnya itu Sabtu Minggu Kuliahnya Sabtu Minggu Terus selama 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 Satu pekan itu Dari Senin sampai Jumat Kediatan apa? Kalau saya di sekolah Di sekolah Dulu sebagai Staff Tata Usaha Di salah satu Lembaga Pendidikan Sekolah sekarang? Kalau sekarang Karena pandemi Saya menganggur Dirumahkan Dirumahkan Jadi jangan-jangan menganggur Bahasanya Oh iya You walk from home Gitu kan Dirumahkan saja Tapi kebetulan Saya sedang tidak bekerja Sedang tidak bekerja Jadi Jadi kemarin karena Saya selesai KKN Jadi Sudah Tidak lagi Bekerja di Lembaga tersebut Karena Rencananya Mau fokus Pendidikan saja Pendidikan saja Sambil usaha Usaha tetap ada Tapi pengajian di majelis Tetap jalan Karena ada aus tadi Siapa bilang? Tadi Belakang Wah enggak Saya enggak 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 Seperti itu Enggak seperti itu Kalau teman-teman saya Banyak Yang punya majelis-majelis Yang Apa Yang punya Pono pesantren Gitu kan Ya teman-teman Di Di kampus Banyak yang seperti itu Oh Ya terus Apa namanya Mengenai perkuliahan Sekarang Di setengah situasi pandemi Apa yang menjadi Kenala Itu Baru Beberapa Minggu yang lalu Kita diskusi Dengan teman-teman Teman-teman di kampus Yang memang Mengajukan Beberapa hal Termasuk Apa Komen Bukan komensasi Tapi Mengenai Apa Mengenai Evaluasi terhadap Kuliah Dari Nah Jadi Permasalahannya Emang tadi kita Secara geografis Kita lihat Ada Yang di gunung Kemudian ada yang Diskotik Diskotik Di sisi kota Saitik Nah Akses internet ini Yang menjadi kendala Sebenarnya Akses internet Kendala Jadi Harusnya Sebenarnya kita belum siap Untuk melaksanakan Kuliah Dari Kenapa belum siap Bos Ya karena Apa Pemerintah Belum menyediakan Akses internet Yang merata Di setiap daerah Jadi kita Fasilitas masih belum Belum menunjang Fasilitas belum menunjang Ingin masuk ke Dunia-dunia Apa Serba digital ini Iya Selain jaringan Akses internet Apa lagi Kemudian Kemudian Metode 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 Kuliah Daring Itu Teman-teman Menggunakan Dengan Streaming Streaming Atau Video Apa Melalui Video Apa Video Konferensi Atau Ada Aplikasi Aplikasi Zoom Misalnya Nah itu Menyedot Kotak Apalagi Kalau Signalnya Jelek Itu Suka Apa Namanya Keluar Masuk Teman-teman Terkeluar Masuk Iya Maksudnya Mati Mati Cara Tiba-tiba Karena Akses Internetnya Sangat Betul-betul Melugikan Sangat Akses Pertama Susah Terus Juga Punya Kuota Pas-pasan Kasedot KB Terus Tetapi Kuliah Daring ini Harus Tetap Dilaksanakan Kenapa Apa Namanya Karena Ini Mengen Apa Menyangkut Karena Mau bagaimana lagi Sementara Jadi Usaha Dan ikhtiar Itu harus Tetap ada Untuk Tetap Kuliah Tetapi Kalau kita Menyarankan Untuk Metodenya Menggunakan Podcast Gini Kalau Misalkan Daring Dilaksanakan Tapi Mungkin Sistem Perkelompokan Karena Mungkin Securug Tidak Terlalu Merah Merah Sebetulnya Dari Misalkan Total Populasi Manusia Masyarakat Securug Itu kan Banyak Beribu-ribu Jiwa Dan Misalkan Sekarang Dari Yang Terpapar Minim Sekali Mungkin Melaksanakan Metode Misalkan Halakoh 55 Rumah Gitu Kan Karena Terima Orang Masih Termasuk Prosedur Protokol Kesehatan Sebenarnya Bisa Aja Kalau Toh Pabrik Pabrik Juga Tidak Ditutup Pabrik Di Cicurug Cidahu Masih Bisa Bahkan Itu Ribuan Bisa Ribuan Bisa Ratusan Yang Berdekat Secara Langsung Iya Tetapi Kenapa Pendidikan Harus Seperti Itu Ya Inilah Apa Harus Ada Kesadaran Juga Kesadaran Juga Sebenarnya Bisa Saja Seperti Itu Ya Karena Pendidikan Sangat Penting Walaupun Setengah Situasi Seperti 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 Harusnya Ada Metode Yang Lebih Tepat Akurat Yang Telah Dibuktikan Apa Namanya Ketepatannya Lewat Riset Gitu Kan Ya Kalau Misalkan Seperti Ini Dan Di Bebankan Tandak Orang Tua Di Rumah Itu Gimana Apalagi Soal Orang Orang Pendidikan Yang Action Yang Emang Fokus Di Gimana Itu Mengenai Apa Ya Mengenai Daringkan Kenapa Nggak Ada Metode Lain Sebenarnya Ini Berawal Dari Kebijakan Pemerintah Kalau Kita Lihat Jadi Kalau Kita Melihat Sumbernya Siapa Yang Membuat Sekolah Di Sekolah Di Rumah Sementara Pabrik Ada Tetap Berjalan Gitu Mungkin Niatnya Bagus Ya Niatnya Bagus Pemerintah Itu Untuk Meminimalisir Adanya Penyebaran Penyebaran Corona Ini Tetapi Hal ini Menjadi Sebuah Kontradiksi Dengan Kenyataan Di Lapangan Pasar Masih Beraktifitas Kalau Pasar Emang Utlak Wajibnya Karena Itu Ekonomi Karena Itu Sumber Kita Bisa Ini Kalau Pasar Tutup Kita Beli Beras Beli Belau Kan Susah Iya Itu Tentu Saja Kita Ambil Contoh Ada Sebuah Video Waktu Itu Yang Sempat Viral Di Beberapa Kota Kota Besar Itu Sedang Lockdown Atau Sepi Sementara Di Sukabumi Itu Sedang Ramainya Beberapa Sebelum PSBB Berapa Hari Sebelum PSBB Bahkan Memenuhi Pusat Pusat Pembelanjaan Nah Ini Sebenarnya Kesadaran Masyarakat Juga Perlu Perlu Ada Oke Di Setengah Situasi Pandemi Seperti Ini Terus Juga Fasilitas Yang Mungkin Dikatakan Belum Optima Terutama Di Sukabumi Utara Hujus Naji Curug Lantas Apa Yang Menjadi Solusi Untuk Menguatkan Pendidikan Ini Pertama Mengenai Solusi Yang Harus Kita Lakukan Saat Ini Jika Memang Daring Itu Masih Bisa Melakukan Perubahan Bisa Memaksimalkan Keefektifannya Itu Bisa Melakukan Dengan Bisa Saja Dengan Tetap Melakukan Daring Tetapi Dengan Menggunakan Metode Metode Yang Selain Video Konferens Yang Tadi Saya Sebutkan Dengan Bisa Memberi Melalui Podcast Atau Melalui Pengiriman Video Materi Melalui Grup WA Atau Dan Kemudian Jika Memang Memungkinkan Untuk Bisa Bertemu Cara Tetap Muka Tetapi Dengan Menggunakan Protokol Protokol Kesehatan Nah Itu Saya rasa Bisa Jadikan Sebuah Solusi Bisalah Kumpul Di dalam Satu Kelas Itu Dibatasi Dibatasi Sekitar Lima Atau Sampai Sepuluh Orang Dengan Ada Jarak Kan Ya Kan Emang Setusnya Kayak Gitu Namun Juga Sebetulnya Ingin Nanya Nanya Juga Sih Gini Ya Kan Di Cicurug Susnya Kan Banyak SMA 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 Banyak Itu Kan Pasti Akan Menghasilkan Banyak Alumni Alumni Dan Juga Apa Namanya Kampus Kampus Kita Ada Terdekat Suka Bumi Betul Nah Sejauh Mana Tentang Semangat Ataupun Apa Ya Tentang Semangat Kawan-kawan Siswa Yang berurus Untuk Melanjutkan Kejenjang Selanjutnya Itu Kayak Gimana Sih Saya Juga Pernah Jadi Siswa Abang Pun Pernah Jadi Siswa Pernah Sebenarnya Dari Batin Yang Terkecil Gitu Kan Dari Jeritan Hati Seorang Siswa Itu Ada Keinginan Untuk Melanjutkan Pendidikan Kejenjang Lebih Tinggi Saya Yakin Semua Orang Semua Siswa Yang Ada Di Kabupaten Sukabumi Menginginkan Hal Itu Itu Pun Yang Saya Rasakan Waktu Itu Berdiskusi Dengan Teman-teman Seangkatan Mereka Punya Keinginan Seperti Itu Saya Rasa Angkatan Sekarang Pun Memiliki Keinginan Seperti Itu Cuman Kendala Banyak Kendala Yang Menjadi Mereka Urung Untuk Melanjutkan Pendidikan Kejenjang Yang Lebih Tinggi Nah Ini Adalah Tugas Tugas Semua Untuk Memberikan Edukasi Terhadap Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan Selain Edukasi Apa Ketoran Itu Apa Yang Lebih Menonjol Itu Adalah Ekonomi 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 Kita tahu sendiri Bahwa Sukabumi Utara Ini Adalah Salah satu Wilayah Industri Kemudian Lebih Banyak Di kita Itu Industri Padat Karya Yang Bisa Menerima Lulusan SLT SMP Jadi Mereka Lebih Tertarik Untuk Membantu Orang Tuanya Karena Dorongan Ekonomi Tersebut Apalagi Dengan Dibukanya Peluang Pekerjaan Jadi Lebih Memilih Hal Konkret Gitu Kan Dirasakan Secara Langsung Meskipun Meskipun Di dalam Artinya Ada Keinginan Untuk Melanjutkan Kejenjang Yang Lebih Tinggi Selain Dari Itu Faktor Lain Apa Yang Menyebabkan Minimnya Semangat Adalah Yang Paradigma Paradigma Masyarakat Cara Berpikir Masyarakat Terhadap Pendidikan Bahkan Begini Pendidikan Di kita Itu Kita Itu Seakan-akan Dicetak Untuk Menjadi Seorang Buruh Karena Apa Goal Daripada Pendidikan Itu Adalah Mendapatkan Pekerjaan Sekarang Dengan Slogan SMK Bisa Mereka Dicitak Untuk Menjadi Pengusaha Atau Menjadi Pekerjaan Saya yakin Mereka Niatnya Adalah Menjadi Pengusaha Makanya Diadakanlah SMK Dengan berbagai Jurusan-jurusan Yang Apa Yang terkonsentrasi Kepada Salah satu bidang Gitu Tetapi Bukan 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 hanya SMK Saja SMA MA Dan lain Lain Juga Saya rasa Untuk Apa Namanya Paradigma Masyarakat Itu Selesai Sekolah Yaudah Bekerja Toh Selesai Perguruan Tinggi Juga Bekerja Pada Akhirnya Bukan Nah Inilah Yang menjadi Permasalahan Di kita Itu paradigma Masyarakat Terhadap Pendidikan Tapi Apakah Kurikulum Juga Bermasalah Mengenai Apa Kurikulum Dari Sekolah Dasar Pertama Menengah Sampai Jinjang Perguruan Tinggi Bagaimana Kurikulum Kita Itu Sudah Sebelas Kali Ganti Kurikulum Kalau Kita Dari Tahun 1960 Kalau Misalnya Nah 1960-an Kemudian Pada Akhirnya Kita Yang Terbaru Itu Kurikulum 2013 Sebenarnya Tidak Ada Yang Salah Dengan Kurikulum Kurikulum Itu Adalah Kerangka Ideal Kerangka Idealisnya Sebuah Pendidikan Itu Harus Ditempuh Seperti Apa Dari Mulai Tingkat Sekolah Dasar Sekolah Menengah Hingga Perguruan Tinggi Tidak Ada yang Salah Dengan Kurikulum Seperti Cuman Pada Apa Kita Itu Harus Banyak Perbenah Di Dalam Menyampaikan Kepada Masyarakat Bagaimana Pentingnya Pendidikan Terhadap Masa Depan Bangsa Beda Beda Gak Sih Kita Kuliah Di Daerah Sama Di Kota Apa Ya Karena Saya Kuliah Di Daerah Sementara Abang Kuliah Di Kota Di Bandung Ya Di Bandung Kita Setelah Saya Cermati Kalau Saya Tidak Terlalu Memahami Bagaimana Perkuliahan Di Kota Karena Saya Kuliah Di Daerah Mungkin Abang Bisa Berbagi Mengenai Perkuliahan Di Kota Seperti Apa Yang Saya Rasakan Perkuliahan Di Daerah Itu Giroh Terhadap Pendidikan Itu Tidak Terlalu Apa Tidak Se Se Giroh Yang Ada Orang Di Kota Giroh Mereka Itu Bukan Berarti Saya Mengkerdilkan Orang Orang Daerah Tetapi Kita Juga Harus Melihat Gini Gini Orang Daerah Itu Adalah Orang Yang Luar Biasa Saya Rasa Mereka Punya Semangat Untuk Melangsungkan Pendidikan Karena Tidak Memiliki Kesempatan Berkuliah Di Kota Oleh Karena Itu Daripada Tidak Kuliah Sama Sekali Akadah Ada Bahasa Seperti Itu Daripada Tidak Kuliah Sama Sekali Menikannya Lebih Baik Kuliah Yang Terdekat Saja Tetapi Bukan Semata Mata Daripada Seakan Akan Mau Tidak Mau Karena Gini Sebetulnya Ngomongin Konsepsi Kuliah Atau Pendidikan Sebetulnya Gimana Kembalikan Diri Pribadi Saya Kuliahnya Di Kota Di Bandung Di Cibiru Di Universitas Insya Allah Negeri UIN Kan UIN Negeri Nah Itu Memang Mungkin Bisa Dikatakan Kampus Besar Karena Sudah Berdiri Sudah Setengah Abad 50 Namun Kembali Lagi Ke Individu Mahasiswanya Sejauh Mana Hari Ini Fasilitasi Mumpuni Hari Ini Teman-temannya Sangat Berkompeten Lingkungannya Bagus Kembali Ke Individunya Kurang Semangat Ya Sama Saja Sebetulnya Konsep Berada Berpendidikan Sekarang Kita Mengenyam Tentang Berdiri Kembali Kediri Pribadi Walaupun Kita Daerah Bukan Suatu Alasan Keterbatasan Hambatan Bukanlah Alasan Saya sepakat Dengan Itu Saya sepakat Dengan Bahwa Apa Apa Semua Dikembalikan Kepada Diri Pribadi Cuma Harus Didukung Juga Dengan Lingkungan Betul Kenapa Lingkungan Di Daerah Itu Tentu Saja Berbeda Dengan Lingkungan Di Kota Dari Segi Apa Bagaimana Meningkatkan Giroh Diskusi Giroh Literasi Nah Gitu Karena Saya pun Mendengar Waktu Ketemu Sama Plato Di Bukunya Tentang Pendidikan Yang Salah Satu Yang Mendominasi Ataupun Yang Mempengaruhi Terhadap Individu Dalam Berpendidikan Terutama Dalam Pendidikan Karakternya Itu Tentang Lingkungan Nah Namun Tetapi Konsepsi Lingkungan Ini Gitu Kan Dikembangkan Lagi Individunya Bener Betul Hari ini Cicuruk Bukan Berarti Apa Namanya Pesimis Ataupun Tidak Mungkin Untuk Menciptakan Tatanan Daerah Yang Emang Bener-bener Melek Melek Terhadap Literasi Melek Terhadap Pentingnya Pendidikan Saya Selaku Orang Di Curub Misalkan Hari ini Merasakan Kenapa Ke Bandung Mungkin Ya Dikarenakan Saya ingin Ke sana Nimbo Kesini Sebetulnya Dan Jangan Sampai Orang-orang Yang Di Curub Pesimis Anda Notabene Hari Kuliah Di Daerah Disini Bukan Masalah Harusnya Kepandangan Gue Kayak Gitu Salah Satunya Dengan Adanya TBM ini Mungkin Itu Adalah Salah Satu Gerakan Kuril Poesinya Saya Sama Kawan-kawan Yang Lain Sama Ridwan Dan Lain Sebagainya Bersesah Payah Gitu Kayak Gini Walaupun Hasilnya Baru Segini Tapi Alhamdulillah Bentuk Daripada Konsistensi Dan Implementasi Daripada Apa Yang Kita Dapat Gitu Poesinya Gitu Ya Jadi Tetap Misalkan Walaupun Situasinya Seperti Ini Terus Juga Fasilitas Yang Mungkin Belum Optimal Gitu Kan Dan Lingkungan Yang Emang Belum Apa Ya Belum Optimal Juga Bukan Menjadi Permasalahan Gitu Kan Justru Dibalik Permasalahan Seklumit Masalah Itu Harus Kita Lihat Nih Celah Celah Solusi Gitu Kan Celah Celah Apa Yang Kita Kerjakan Kayak Gitu Dan Selama 24 Tahun Ini Estri Karisma Juga Berdiri Di Cicuru Alhamdulillah Gitu Kan Udah Mencetak Guru-guru Gitu Kan Karena Kita Terjun Di dunia Pendidikan Nah Bahkan Apa Yang Menariknya Bang Yang menariknya Bahwa Kebanyakan Di kita itu Adalah Pas karyawan Karena Dengan Lingkungan Kita ya Lingkungan Di Wilayah Cicuru Cidau Dan Sekitarnya Mereka Dari Senin Sampai Jumat Bekerja Bahkan Ada yang Lembur Hari Sabtunya Itu setengah hari Kemudian Dilanjutkan Dengan Perkuliahan Besoknya Hari Minggunya Juga Lanjut Dengan Perkuliahan Nah Bukan Hanya Itu saja Tetapi Mereka Juga Aktif Di Organisasi Ya Kebetulan Di kita Di Intra Itu Ada Banyak Organisasi Yang Bisa Mengembangkan Potensi-potensi Mahasiswa Di antaranya Kita Ada Pramuka Pramuka Racana Syahida Muda Yang kebetulan Kemarin Pada Januari Kemarin Sebelum Kegiatan Ini Sebelum Pandemik Sebelum Pandemik Kita Menyelenggarakan Kegiatan Di Alun-alun Kampus Itu Ada Lomba Antar Siswa Lomba Antar Siswa SLTA Setingkat Kabupaten Sukabumi Jadi Emang Gak Kebayang Selama Satu Pekan Sampai Jumat Sabtu Bekerja Sampai Hari Minggunya Diisi Dengan Perkuliahan Tapi Itu Betul Positif Sebetulnya Kalau Misalkan Memakai Juga Paradigma Buasanya Ini Betul Untuk Menyenyam Pendidikan Karena Tujur Saya Pribadi Tidak Kebayang Kalau Seperti Itu Saya Pun Kuliah Yang Reguler Dari Senin Sampai Jumat Sabtu Hanya Beberapa Jam Saja Perharinya Tidak Kebayang Juga Teman Teman Karyawan Itu Yang Ikut Kuliah Kelas Karyawan Makanya Kan Jelas Tidak Jadi Halangan Kan Terus Juga Kita Keterbatasan Dan Sambil Mencari Kebutuhan Kita Betul Dan Ini Membuktikan Bahwa Semangat Pendidikan Di Wilayah Kabupaten Sukabumi Ini Masih Harus Terus Digahungkan Salah Satunya Dengan Peran-peran Pergeruan Tinggi Jadi Konsep Semangat Itu Selaku Masyarakat Sukabumi Sukabumi Utara Itu Kita Semangat Tinggi Namun Lagi-lagi Paktur Ekonomi Dan Dua Fasilitas Dan Makanya Mungkin Kita Semangat Kerjasama Antara Kita Selaku Elemen Masyarakat Terus Bersama Memerintah Baik Daerah Pusat Sehingga Kita Bisa Betul-betul Bersinergis Memujudkan Tatanan Pendidikan Yang Lebih Baik Lagi Terima Kasih Banyak Pokoknya Makang Sule Ketua Sule Yang Sudah Hari Ini Sudah Menyempatkan Waktu Untuk Sharing Disini Bersama Kita Taman Baca Jujuru Mungkin Closing Sertemennya Gimana Ataupun Yang Mau Disampaikan Semoga Aja Video Kita Ini Dilihat Bupati Masyarakat Masyarakat Secara Umum Bahkan Presiden Gimana Pendidikan Adalah Garda Terdepan Dalam Pembangunan Manusia Tanpa Pendidikan Manusia Tidak Akan Pernah Terbangun Kesadarannya Oleh Karena Itu Kita Selaku Elemen The Middle Class Kelas Menengah Jadi Punya Kewajiban Untuk Apa Menyadarkan Terhadap Masyarakat Terhadap Diri kita Terhadap Kawan kita Bahwa Pendidikan Sangat Penting Bagi Kehidupan Berbangsa Dan Berdekat Oke Terima kasih Banyak Kang Sulaiman Daud Atas Waktu Dan Juga Pengalaman Dan Semoga Kita Bisa Konsisten Dalam Memperjuangkan Dalam Berproses Untuk Menciptakan Tetanah Sosial Yang Lagi Baik Lagi Amin Terima kasih Kepada Kawan-kawan Jangan lupa Tonton Video ini Dan juga Sempat Luaskan Kepersekutuan Kalian Jika Lalu Merasa Video ini Penting Terima Kasih Kita Ketemu Lagi Di Next Episode Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taman Baca Curug Berkarya Berbagi Dan Bermanfaat Da